Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel Viber, video berita otomotimax.com Kali ini saya mau nge-review mobil second, tapi mobil secondnya cukup spesial Yaitu Mitsubishi Expander Ini Expander tipe Sport 2018, otomatik, bulan 3 Kilometernya sekitar 10.000 km Dan ini dibuka dengan harga 2-3-4 juta Jadi Anda kalau mau lihat mobil ini bisa langsung ke mobil 88 Bintaro Silahkan lihat, silahkan negosiasi sendiri Nah sekarang kita mau review kondisi secondnya kayak apa sih Kayaknya baru setahun dipakai, kira-kira begitu ya Kalau kita lihat penampakannya sekilas ini masih terhitung mulus ya Nah tapi disini kayaknya udah dipasang aksesoris nih, variasi nih Buat rumah lampunya, ini dari karet Selebihnya masih standar Nah ini juga udah ditambahin kata-kata expander Lalu depan gak ada lagi ya Kemudian dari samping, kita lihat dari samping Dari pelek, bodi Nah disini sudah ada tambahan variasi nih Dikasih krum Aduh tapi krumnya udah copot nih Kenapa sih orang kita seneng pake krum ya Ini juga krum Tutup tanknya juga dipasang krum Meskipun ada tulisannya expander Lalu, nah ini ada Ya lecet-lecet dikit lah Ini di kompon mungkin bisa hilang ini ya Lalu untuk belakang kita lihat Ini juga udah dikasih variasi Untuk cover lampunya Kita geser lagi Di bagian belakang Ini tipe spot Nah ini kayaknya ada kamera mundur nih Kayaknya tambahan nih variasi nih Pasang sendiri Lalu belum defogger Subfit antena iPhone stop lamp Kemudian kita pindah ke samping sini Masih mulus Belum ada yang lecet-lecet Nah ini beset dikit Lalu disini ada tambahan Krum lagi Dan krum lagi Aduh Untuk expander bekas ini Ada baiknya Anda cek sekali lagi Terutama shockbreaker Karena Banyak dibahas di komunitas expander Kalau shockbreakernya itu rawan bocor Jadi Anda perlu cek sekali lagi Untuk versi bekasnya ini Pastikan tidak bocor Kita lihat mesinnya Nah mesinnya belum dibersihin Kalau istilahnya pedagang nih Mesinnya mesin kering nih Istilahnya gak ada Rempesan gitu ya Oke sekarang kita Mau lihat interiornya kayak apa Ini tipe spot Warnanya hitam ya Ini door trimnya masih mulus Kemudian Nah ini joknya hitam Kita nyalain Mesinnya masih Cespleng Kemudian tipe spot ini Sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control Atau istilahnya Active Stability Control Kalau lebih expander Kita lihat kilometernya 10.415 km Jadi masih Masa garansi nih Ini juga masih berfungsi normal nih Infonya nih Service Pilihan pengaturan Trip A Trip B Eco Drive Average Average Eco dan seterusnya Lalu terang gelapnya MID Nah ini juga Masih berfungsi normal Ini gelap Nah ini terang Stirnya sudah Tilt steering dan Telescopic Eh sorry Stirnya sudah tilt steering dan Telescopic Lalu disini Ada keterangan Apa nih Oh dia pake Genuine Oil Kita nyalain AC nya Ini head unitnya Head unitnya Masih aktif gak Coba Oh masih Masih aman Ini power outlet Ini USB Nah ini Ini kuncinya Ini automatic Untuk interior Belum ada Ubahan sama sekali Masih Original Oh tapi ada Udah ditambah Sama spion Tambahan ini kecil nih Jadi bisa Lebih lebar Lebih luas ya Masih nyala Lampunya Coba kita cek lagi Console box nya Masih oke lah Interior nya masih oke nih Masih bagus Masih original Belum ada Ubahan sama sekali Sekarang kita Pindah ke Baris kedua Kita lihat Baris kedua Nah Dog trim nya Masih Masih utuh Baris kedua Baris kedua juga Belum diapa Apain Jok nya masih Original Sudah ada Isofix 1 2 3 4 Ini bisa ditekuk Jadi armrest Lalu Kita cek Coba AC nya Masih nyala Enggak Nah AC nya AC belakang Masih dingin Terus Apalagi Ada hand grip Ini bisa ditekuk Belum ada yang robek Masih mulus Sekarang kita lihat Baris ketiga nya Nah Baris ketiga nya Masih Utuh Seperti Saat barunya Nah ini yang penting Ada power outlet Buat baris ketiga Nah sekarang kita mau buka Bagasinya Iya Masih mulus ya Nah ini kotor-kotor Dikit lah Tempat penyimpanan Barang Sudah ada Segitiga pengaman Di mobil anda Ada gak nih Segitiga pengaman Coba cek Lalu Kita lihat Interior nya Ya masih Mulus Belum ada Ubahan sama sekali Jok-jok nya juga Masih bagus Belum ada yang Sobek-sobek Ataupun Apa gitu Baret Lalu ini Kabel apa nih Ini kabel Oh Jangan-jangan Ini kabel Kamera mundur nih Nah mungkin Kurang rapi aja nih Nah ini Bisa gampang Bisa dirapiin lagi Nanti Nah tadi kan anda Lihat di belakang Ada kamera mundur Jadi ceritanya Waktu pakai kamera mundur Dia pakai head unit Aftermarket Nah karena ini mau dijual Dia pakai head unit Standarnya Aslinya Kira-kira begitu Jadi kita mundur Gak kelihatan Gambar apa-apa Disini Oke itu tadi Review singkat kami Mengenai mobil bekas Mitsubishi Expander Tipe Sport Automatic Tahun 2018 Buka harga 2-3-4 juta Jika anda berminat Dengan mobil ini Silahkan datang Ke mobil 88 Bintaro Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share video ini Siapa tau ada keluarga Teman anda Atau kolega anda Ingin beli Expander Karena denger-dengar Expander baru Masih inden Saya gak tau Kalau dulu 6 bulan Apakah sekarang masih 6 bulan indennya Gak mau terlalu lama inden Bisa pakai Expander secondnya Dan Baru 10.000 km Jadi masih bagus lah Oke Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa Minta diskon Sampai jumpa di video berikutnya